Sudah-sudari yang terkasih, hari ini Tamis 16 April, bacaan ini dari Lukas 24 ayat 35 sampai dengan 48. Intinya adalah Yesus menampangkan diri untuk ketiga kalinya setelah kebangkitan kepada para murid. Yesus bersabda, damai sejahtera bagi kamu. Para murid terkejut dan takut. Lalu Yesus berkata, mengapa kamu terkejut dan ragu-ragu? Lihatlah aku ini, kalau hantu tidak bertulang dan tidak berdaging. Lalu Yesus berkata, ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diwartakan kepada segala bangsa. Dan kamulah saksimu. Kita belajar dari perekop ini. Yang pertama adalah, dalam kondisi yang membuat kita sangat kecewa, lelah, tidak tahu kapan. Semoga kata, damai sejahtera bagi kamu, terniang di hati kita. Itulah, damai sejahtera, sabda dari Yesus. Dan semoga kita bisa menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Termasuk menghortakan kabar gembira kepada siapapun yang kita jumpa. Serupun pempon-pempon dulu. Salam sehat, Tuhan memberkati.